Pembagian 11.000 masker ini digelar Polres Bengkalis Kamis Pagi di lapangan tubuh Bengkalis. Turut hadir dalam acara deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini, PLH Bupati Bengkalis, Haji Bustamihaye, Forkopimda, KPU, Bawaslu, pimpinan partai politik, serta bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bengkalis. Kapolres Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan mengatakan bahwa kegiatan ini serentak digelar secara nasional sebagai langkah antisipasitif penyebaran COVID-19. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pembagian masker dan protokol kesehatan lainnya, di mana kegiatan ini adalah kegiatan nasional, kegiatan nasional serentak seluruh Indonesia, seluruh Kepulisan Negara Pemilik Indonesia. PLH Bupati Bengkalis, Bustamihaye, menyebut deklarasi ini sangat penting dan patut diapresiasi dalam mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Desember yang datang. Semoga dengan launching, pembagian dan pemakaian masker, serta deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dalam setiap tahapan Pilkada tahun 2020, secara serentak, kita dapat lebih aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Karena penerapan protokol kesehatan menjadi satu-satunya langkah penjagaan utama yang mutlak harus dilakukan. Penerapan disiplin protokol kesehatan menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena tingginya kasus COVID-19 di Rio saat ini. Untuk itu, deklarasi ini diharapkan mampu menggugah hati masyarakat untuk disiplin dalam memakai masker dan menjaga jarak. Dari Bengkalis, M. Muhtazam, Ciriya TV, melaporkan. Pembagian masker sudah melaksanakan...